Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Transjakarta B7544 TGD dengan pengemudi motor terjadi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Rustam. Saksi mata mengatakan kecelakaan terjadi pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi saat bus yang melaju ke arah Kampung Rambutan tersebut menabrak pengendara sepeda motor yang melaju di depannya di Simpang Lampu Merah Pusat Grosir Cililitan. PGC pas lagi jalan tiba-tiba bus nabrak motor yang di depannya, motornya kejepit di kolong, orangnya juga masuk ke kolong bus, kata Rustam di Keramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Beruntung saat korban masuk ke kolong bus dengan nomor badan MYS 21.257 tersebut sopir seketika menghentikan laju kendaraannya, sehingga korban tidak sampai tergilas. Korban yang merupakan seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun pun berhasil dievakuasi warga dan anggota Satlantas Jakarta Timur yang berada di lokasi kejadian. Untungnya itu korban pakai helm, jadi kepalanya aman, dia luka lecet di tangan dan kaki saja, luka ringan, hanya pas dievakuasi dari kolong bus sempat shock begitu. Ujarnya, Rustam menuturkan usai kejadian korban dibawa anggota Satlantas Jakarta Timur ke rumah sakit, RS, Polri Keramat Jati yang berada dekat dari lokasi kejadian untuk mendapat penanganan medis. Sementara sepeda motor jenis matik dikemudikan korban yang mengalami kerusakan karena ditabrak dan sempat terhimpit badan bus diamankan jajaran Satlantas Jakarta Timur. Kalau penyebab kecelakaan apa saya enggak tahu, tapi di sini memang sudah beberapa kali bus Transjakarta kecelakaan, pos di depan PGC sempat ditabrak Transjakarta. Tuturnya, lantaran melibatkan bus Transjakarta kasus kecelakaan ditangani jajaran Subdit Penegakan Hukum, Gakum, di Telantas Polda Metro Jaya, bukan unit Laka Satlantas Jakarta Timur.